Astra Honda Motor benar-benar ngamuk, Cah IWB mendapatkan bocoran yang sangat penting dan ingin IWB share kesampaian semuanya biar sampai tidak ketinggalan mengenai isu tentang New Honda PCX54 Katub yang sepertinya akan lahir tidak lama lagi jadi kemana-mana kita akan bahas setelah ini selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cah aduh maturul sampe selalu setia dengan Youtube benar-benaran dan mohon maaf jika IWB berantakan ya baru bangun tidur langsung ambil kamera karena supaya inget, Cah supaya inget dan supaya sampean langsung dapat update dari bocoran terbaru IWB benaran, kan bro? jadi IWB cukup terkejut sebenarnya karena jujur ini di luar dugaan mengingat seperti yang kita tahu bahwa pabrikan sangat ketat sangat sangat ketat tentang produk baru mereka akan berusaha keras untuk memprotect apapun itu entah komponen entah informasi entah apapun itu diprotect tapi yang mengejutkan, Cah IWB mendapatkan salah satu komponen perintilan jadi ini komponen ini cukup mengejutkan karena sangat jelas tertera di sana sebuah emblem emblem kode proyek yang disinyalir sebagai Honda UPyC 54 katup yang sedang kita bicarakan Cah, memang kalau kita membicarakan tentang Honda di tahun 2020 akhir ini khususnya bulan November memang gila memang mereka ngamuk, Cah eh, diantanan enggak hanya AHM tapi juga Honda dunia jadi seperti yang kita sampai yang tahu kan Honda sudah meluncurkan beberapa produk keren seperti New PCX 125 yang sudah WB bahas sebelumnya ini adalah sosok yang diduga sebagai calon dari New PCX 54 katup yang sedang kita bicarakan kemudian yang kedua mereka juga merilis salah satu produk terkeren yaitu Honda XADV 750 generasi yang dibilang lebih nyaman dikendarai sudah Euro 5 dan juga sama lihat desainnya keren banget asli desainnya kalau saya melihat disini nih itu sebuah desain yang benar-benar lompatan cukup menakjubkan lompatan revolusioner dari Honda karena kita tahu bahwa selama ini Honda cenderung dengan produk yang ya membulat-bulat, Cah bosonnya ke babak-babakan tapi saiki, Cah saiki keren-keren asli sampai lihat dari depannya yang lancip headlampnya yang benar-benar keren banget bahkan buntuknya pun keren kemudian juga mereka meluncurkan Forsa 350 nah kalau Forsa ini sudah lama jadi kalau kita tahu Forsa 350 ini merupakan generasi penerus dari Forsa 250 dengan embel-embel ISP Plus jadi ISP Plus ini diklaim sebagai salah satu engine yang lebih advance lebih low friction ya kan misalnya gesekannya lebih minim kemudian juga lebih powerful lebih ramah lingkungan pokoknya lebih penyempurnaan itu bosonnya pokoknya LW HP lah dibanding sebelumnya itu pasti karena kan produk baru, Cah nah kembali lagi soal bocoran, Cah jadi IWP cukup terkejut karena komponen ini ternyata bisa kita pastikan di sinyaler merupakan milik Honda PX54 Katop yang sedang kita bicarakan kenapa IWP cukup yakin karena Cah mohon maaf mungkin IWP nggak bisa share di sini nggak bisa share atau bagi kesampaian semuanya di video ini tapi yang pasti fotonya sudah IWP kantongin dan sampe tahu nggak IWP nggak akan mention mengenai komponennya apa tapi inilah perintilan komponen yang sangat kentara merupakan bentuk muka dari Honda New PX54 Katop kenapa IWP yakin? karena disitu ada kodenya, Cah di komponen tersebut ada emblem yang tertera dengan kode yang sama yakni K1Z nah belakangnya IWP nggak akan mention dan disana juga tertera juga bukan tertera lagi sih tertulis sebuah emblem gini Cah komponen itu sebelum dia Mas Productions ada namanya trial jadi trial 10 50 hingga 100 ketika 100 unit secara sample random ya kan jadi komponen itu akan dites ditrial apakah pada 50 unit ada problem apakah setelah 100 unit ada problem mereka akan evaluasi vendor akan evaluasi sebelum diserahkan kepada pabrikan jadi semuanya harus mencapai approval dari pabrikan nah pada perjalanan waktu ketika ditemukan Cah komponen yang mungkin cacat karena kan ada namanya quality control komponen yang cacat atau tidak memenuhi syarat standar yang dipatok oleh pabrikan maka komponen ini harus di scrap atau dihancurkan permasalahannya cacat permasalahannya ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di dunia ya sama yang tau kan kemarin juga new NVX 95 headlamp nya reflektor nya juga bocor jadi reflektor nya itu di luar dari spice suit ya jadi reflektor nya ini ternyata sudah dimiliki oleh rumah modifikasi sebuah lampu bayangin aja lampu cacat dan itu bentuknya plek plek ketiplek mirip dengan Aerox 95 yang sudah diluncurkan di Indonesia yang juga sudah diluncurkan di Vietnam saat ini nah untuk komponen yang IBB bicarakan ini sama sepertinya ini adalah salah satu komponen yang saya harus di scrap tapi tidak dilakukan ya kita gak tau lah karena ini memang statusnya sendiri memang misterius IB gak tau ini hadir di sebenarnya komponen ini bukan rahasia umum karena sudah bocor di beberapa forum atau grup di publik ya IB gak akan mention siapa itu ya biarlah sampai menyelidiki sendiri tapi yang pasti ini good news karena kenapa seirama polanya sama dengan bocoran yang sudah IB share ke samping semuanya yaitu new pitchx 54 katup yang menggunakan kode K1Z ya jadi berdasarkan komponen tersebut cacib mencoba untuk mencocokkan lek bosonek disandingkan IB komparasi antara desain ya kan ini kan perintilan komponen ya jadi artinya bukan komponen full jadi IB coba sandingkan yang generasi pitchx lama dan pitchx yang baru yang baru ini yang mana yang baru ini yang kita pernah bahas versi Eropa jadi pitchx 125 4 katup versi Eropa dan sampein percaya atau enggak ternyata setelah IB komparasi secara head to head ya kan coba IB jajarkan IBB istilahnya bandingkan ternyata mat yang bocor tersebut kemiripannya mencapai 80 hingga 85% kita sebutnya demikian lah mungkin ada beberapa yang sedikit beda tapi IB yakin itu dari angle fotonya saja sementara ketika IB coba untuk melihat detailnya memang ada sedikit perbedaan tapi ya perbedaannya sekitar 15 hingga 20% tapi selebihnya sangat mirip dengan versi yang pitchx 95 Eropa itu yang membuat IB tersenyum nah tersenyum ya ya rato yakin cak jika benar basis desain nanti mengambil dari pitchx 50 versi Eropa ada potensi bahwa motor yang sedang kita bicarakan nanti menggunakan mesin dari SH 155 Eropa pula nah sampe tau gak SH 155 Eropa jadi SH 125 Eropa ini sebenarnya sudah dirilis oleh Honda di Eropa dan juga mereka merilis yang versi yang 150 ini generasi terbaru dimana engine nya sudah 4 katup sebenarnya gak kaget sih karena kebanyakan pabrikan mereka yang melakukan atau menggunakan diversifikasi dari engine yang lain engine 1 itu digunakan oleh beberapa produk ini cukup jamak jadi dilakukan oleh para pabrikan itu sangat dimaklumi dan cukup jamak contohnya Yamaha Yamaha juga memiliki engine digunakan buat rame-rame contoh adalah Fiction yang bisa digunakan untuk MT15 R15 ME King jadi walaupun mungkin fiturnya berbeda tapi basis pengembangnya dari engine itu mungkin sekarang sudah VVA tapi basisnya sama sebenarnya engine tersebut digunakan atau diracik dari basis yang 2007 itu jadi yang 4 katup pabrikan terus melakukan improvisasi jadi diimprove jadi dikembang mengembangkan terus dengan beberapa fitur penambahan-penambahan yang membuat cara engine juga lebih naik secara performa kompresi dan lain-lain sementara Honda sama Honda juga menggunakan basis engine dari Honda CBS50 yang karburator sama tau kan yang itu nah dari sana di OHC tersebut Honda akhirnya mengembangkan dalam basis yang lain lahirlah K45A kemudian lahir juga K15A atau Honda CB kemudian Sonic CBR kemudian juga lahir dari Supra GTR jadi itu sudah hal yang maklum dan jamak nah untuk yang Honda sekarang ini EWB cukup yakin bahwa yang PCX-54 katup kemungkinan besar bisa jadi terbuka menggunakan engine dari SH-150 Eropa jika ini benar prediksi kita bisa jadi secara power dipastikan akan lebih powerful dibandingkan dengan rival mereka Yamaha NMAX 155 karena seperti yang disampaikan tau sebagai informasi saja jadi untuk SH-150 yang terbaru yang 2020 sudah menggunakan ISP Plus SH-C4 katup dan motornya juga sudah dibekali dengan Honda Selectable Torque Q-Control atau HSTC dan juga motor ini memiliki power yang cukup besar di kelasnya yakni 16,1 PS powernya 16,1 PS dan ini tanpa VTEC kok bisa powerful banget Cak Iwan ya pertama dia dari kubikasi yang lebih besar dibandingkan dengan NMAX sekalipun jadi kalau kita melihat dari spesifikasi kubikasinya murni 156,9 cc atau bisa kita sebut sebagai 197 cc gak heran Cak saat ini juga beredar isu tentang Honda Vario 160 yang akan kita bahas pada video selanjutnya nanti kita akan bahas satu-satu karena ini biar fokus pada yang PCS50 dulu nih untuk torsinya sendiri juga lebih powerful dibandingkan dengan NMAX yang berada di kisaran 13,9 Nm sementara untuk yang saat ini yang kita bicarakan New SH-150 mencapai 14,2 Nm bandingannya saja dengan torsi NMAX yang di kisaran 13,9 Nm dan powernya juga NMAX di kisaran 15,3 PS sementara untuk yang SH-150 di kisaran 16,1 PS ini tanpa VTEC dan gak tau Cak IBB juga sedikit terdistorsi bosannya Cak jadi terawangannya itu agak bingung juga karena ada beberapa terawangan yang mengindikasikan bahwa ada yang aneh dengan konstruksi dari engine New PCX-54 katub di tanah air karena IBB menemukan adanya seperti apa ya seperti konstruksi yang dekat silinder head itu ada segitiga segitiganya ini mirip-mirip dengan skipnya dari Kawasaki Ninja 2TAC IBB gak tau apakah ini terindikasi sebagai VTEC atau ini hanya ya istilahnya bagian dari engine ya mungkin varias itu apa IBB gak tau tapi yang pasti rada-rada bingung di bagian itu entah salah menerawang atau gimana tapi kita buang saja dulu lah yang asumsi mengenai VTEC yang pasti 4 katub sudah fix IBB pastikan 95% IBB cakinkan kesampaian semuanya bahwa untuk yang New PCX-50 dengan kode projek K1Z nanti menggunakan engine 4 katub apakah basisnya DRSH atau bukan kita lihat saja nanti itu yang pertama artinya komponen ini sudah datang sudah rebocor dan IBB pastikan ternyata Terawan Iwan Benaran sejauh ini akurat dan posisi dari apa ya maksudnya perkembangan dari projek tersebut sudah cukup dekat kita hanya tinggal menunggu waktu saja bisa jadi cak menurut Terawan Iwan Benaran kelahiran dari New PCX-94 katub tidak akan berjauhan dibandingkan dengan CBR-150RK-45R ini terawangan sementara jadi jangan diambil hati dulu yang pasti sampai tampung kesimpulan sementara dari Benaran adalah kode projek yang disinyalir sebagai New PCX-94 katub akurat mengusung kode K1Z dan saat ini komponen sudah bocor dengan shape design yang sangat mirip dengan PCX-125 4 katub yang baru dirilis di Eropa yang ketiga dari engine engine disinyalir sudah 4 katub seperti itu sudah Ibi share kesampaian sebelumnya dan bisa jadi kemungkinan besar akan menggunakan basis engine dari SH-150 Eropa yang baru dirilis dengan spesifikasi ISV Plus kemudian power dan torsi pada kisaran 16,1 PS dengan torsi 14,2 Nm artinya ini sudah unggul dibandingkan dengan rival mereka 15,3 dibandingkan 16,1 dengan torsi yang juga berbeda 14,2 Nm dan torsi dari rival mereka 13,9 Nm nah oke jadi mungkin itu aja sudah belibut ngomongnya nih jadi sekilas informasi update dari benaran dan dari predisi pribadi New PCX-54 kemungkinan tidak akan jauh dari si BR-50 K45R jadi tidak akan jauh dari sana dengan estimasi paling lama mungkin adalah Februari 2021 atau idealnya di Januari 2021 artinya dua bulan lagi rongsa simane sampai siapin dua jelengan ini hanyalah terawangan yang terbuka meleset tolong jangan dimasukkan di hati ya kan jadi tampung saja sebagai referensi sampai nanti sebagai ancar-ancar jadi kalau akurat Alhamdulillah kalau tidak akurat ya mohon dimaafkan nama juga terawangan ini update terbaru semoga saja sampai ya terpuaskan dengan segala informasi benar-benaran dan yang pasti tidak hanya si BR dan juga New PCX-54 katup karena juga mencium adanya pergerakan dari Honda CB 150R atau versi naked dari K45R nanti seperti apa sampai tunggu update dari benar-benaran selamat berhari minggu kita akan sambung nanti ya jangan lupa kalau sampai suka dengan video ini sampai like share dan subscribe dan jangan lupa juga sampai selamat menikmati karena ini yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam just gandos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya